Oke teman-teman beberapa waktu lalu saya mengupload satu video tentang perbaikan PSU atau SMPS pada TPLG 32ELS 3110 nah ini PSU nya jadi kemarin sempet sudah hidup ya sudah hidup kemudian TV pun sudah FL sudah menyala namun langsung piusnya langsung meledak ya karena kita sambungin pakai kabel langsung ya disebabkan masih ada problem dan nah disini ada kutuk ya kapasitornya ngesot juga nah ini nih nih ngesot nah ini udah kita ganti dan ini IC nya udah kita ganti jadi IC untuk 3,5 volt ya untuk statnya ini malah ikutan mati teman-teman udah ini tipenya tunggu kita lihat tuh ini tipenya yaitu oke jelas ya 4765 tuh yang atas tipenya nah jadi ini ikutan mati eh terhubung kita enggak ada stok dan ini mesti order dulu ya mesti belanja dulu jadi saya mau cobain pakai gacun saja teman-teman gacun 5 kabel kita langsung saja teman-teman nah ini ada 5 kabel ya ini udah banyak yang saya buatin ya yang udah saya upload kabel kuning di 300 pol ya sini nih set 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 ya kok ini dia in satu ya oke 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 kabel kuningnya di sini nih Oh bukan pin satu atau dua tiga empat lima ya pin lima kemudian kabel hitam ujung selamat menikmati nah ini 12 volt biasanya masuk ke elko kita coba yang lain dulu putih-putih ini feedback putih-putih nah untuk feedbacknya yang ini nih ya nah ini kan ada dua ya ada dua PC ya Nah untuk PC yang masuk ke IC sini ya jadi ada tulisan ya IC 502 kita masukin ke sini ke fin sini ini putih ya nah lalu hijau nya kemana nih hijau nya ke tegangan tinggi ke elko ya ini ini sini nah langsung langsung pada nah ini nah ini kita sambung kesini tuh jadi kabel hijau ini langsung ke plus elko oke oh ini 12 voltnya belum ya 12 voltnya kita lihat di sini ada tiga elko ya kita pilih elko yang mana nih oh ini kali ya oke nanti kita coba satu persatu saja ini ya elko yang ini dulu nih elko nya yang mana oke yang penting ada lampu ini 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 biasanya ada tegangan dua gas pol masuk ke sini sudah 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 hai 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 eh langsung tes apakah meledak Hai nah kita langsung cek tegangan ya 5V Oh 3,5 ya 3,5 dia disini nih ya Oh belum belum ada Oh ada teman-teman tuh ya Oke kita enggak salah pasang ya Oh 3,5V ya jadi kita pasang tegangan 12V nya disini Oke kita apa namanya tinggal pasang pet ya pet untuk tegangan 12 24V nih ya buat PL ya Nah yuk kita lanjut videonya kita langsung pasang petnya ini saya pasangin pakai 10 N60 ya bukan 65 sebab bawaannya atau aslinya 65 ya 10 N65 ya jangan lupa ya nih untuk pemasangan pet tegangan di elko nya di cek dulu takutnya kadang masih menyimpen ya di harus dibuang dulu ya Oke kita langsung tes ya langsung tes kita langsung pasangin ke unit sebab nih kalau nggak dipasangin kalau nggak mau on kita lihat lampunya kita langsung kita langsung pasang impreter nya oke dah ya siap kita colokin ya Nah ya mudah-mudahan nggak meledak lagi ya Aduh udah kebanyakan ini modalnya coba kita cek 25 volt ya kita cek tegangan 25 volt nya enggak 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 ada tegangan 24 volt nya belum ada enggak 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 hidup ini IC yang bawaan aslinya nih Aduh nih isinya memang enggak bisa pakai ini IC yang bawaannya memang udah ini ngesot ini Aduh Aduh Oke saya mau ganti dulu udah isinya saya ganti lagi nah ini udah saya lepas lagi ini kita ganti lagi kalau tetap gak mau hidup ini kita nanti pesen dulu ya ui ya gak kita cek lagi kita langsung pasangin langsung kita hidupin lain-lain sih ini kita langsung celok ini wah gak nyala juga wah ada ya 24 polnya masuk ada tapi lednya kedip-kedip led indikatornya kedip-kedip tapi ini udah masuk dan 24 polnya udah 25 ya 25 polnya udah masuk tuh udah masuk tapi nilainya kedip-kedip lah jadi tegangan 3,5 polnya tuh nyut-nyut gitu ya jadi mengayun-ayun mungkin coba kita coba kita atau mungkin salah pasang tegangan 12 oh enggak ya ini mesti kita pakein biusnya kita pasang tunggu kita pasang lagi lampunya mungkin ini ada salah pemasangan kabel racun kita masuk lukunya kesel ini ya kita pindah ke elko sini nah ini nih elko yang kecil coba kita pindah kalau kita pindah 3,5 pol oke tetap ada jadi kita pasang ke unit ke unit ke unit ke unit ke unit ke pegang elko ya tes lagi Oh Nah ini Ini kayak semalam yang ledak Kita pegang Gacun ya Oh enggak Aman Kita colok lagi Tegangan 24V Oke Berarti tadi Pemasangan kabel Gacun ada yang salah Ini kita Piusnya kita ganti dulu ya Piusnya kita ganti Wow Jangan sampai meredak Piusnya kita ganti aja ya Piusnya kita ganti aja ya Piusnya kita ganti aja ya Oh panas, panas, panas Coba kita tes Apakah meleduk lagi Kita tutup telinga Tuh, BLnya sudah menyala BLnya sudah menyala Oke, sudah hidup TVnya Coba kita tunggu Apakah ada reaksi yang membuat Ledakan Tidak ada Oke, kita Pasangin baut dulu Pasangin baut Kita matikan dulu Kita pegang gacunnya Oh aman 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 Tidak ada Dia menutup Tidak ada Yang datang Tidak ada Tidak ada Tidak ada ya kita tes dulu ya kita bahunya masih pada Oke kita calokin lagi nah posisi udah saya hidupin tuh beliau udah menyala dan sita impeng kita intip tuh ya TV nya udah hidup Alhamdulillah ini kita berhasil ya dengan gacun 5 kabel ya jadi tadi denyut-denyut 5 voltnya pemasangan kabel 12 voltnya salah ya jadi bukan di elko ini melalinkan di elko yang satunya ini Oke ini udah hidup TV-nya Oke ini saja ya untuk video kita kali ini ya ini apa nah melanjutkan video yang saya upload yang sampai meledak dan tidak ada kesananya ini sambungannya Ya begitu dah Hai Terima kasih.